Intro Sesudah lelan wajar merengkar Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pacar mulia Sesudah malam hari penang Sesudah malam rangkin pidaku Kepada Bapak yang kusungan Tidak dapatnya Tidak dapatku Sesudah malam Negeri ini Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam serinungan pagi kita Mari sama-sama kita bersatu dalam doa Bapak kami yang bertada dalam keadaan surga Pada pagi hari ini Kami akan mendengarkan sedikit dari firanmu ya Tuhan Berkati supaya apa yang kami dengarkan ini Dapat membuat kami Menjadi mengerti dan Mengetahui injilmu ya Tuhan Sehingga kami dapat menjadi berkat juga Bagi orang-orang di sekitar kami Renungan pagi harian kita Hari Rabu 18 September 2024 Judulnya adalah Kemuliaan surga Ayat inti kita terdapat dalam Masmur 111 ayat ketiga Agung dan bersemarak pekerjaannya Dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya Adalah pada pengurapan ke-12 Bahwa langkah yang pertama sudah diambil Dalam pengorganisasian gereja Yang sesudah kepergian Kristus Harus melanjutkan pekerjaannya di dunia ini Tentang pengurapan ini Catatan itu mengatakan Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya Dan mereka pun datang kepadanya Ia menetapkan 12 orang Untuk menyertai dia Dan untuk diutusnya memberitakan Injil Lihatlah pada pemandangan yang mengharukan Lihatlah kemuliaan surga Yang mengelilingi ke-12 murid Yang telah dipilihnya Ia telah mengasingkan mereka Untuk pekerjaan mereka Oleh alat yang lemah ini Dengan perantaraan perkataan dan rohnya Ia merencanakan untuk menaruh keselamatan Yang dapat dijangkau oleh semua orang Dengan kegirangan dan kesukaan Allah dan malaikat-malaikat Memperhatikan pemandangan ini Allah mengetahui bahwa dari orang-orang ini Terang surga akan bersinar Bahwa perkataan yang diucapkan oleh mereka Sementara mereka bersaksi untuk anaknya Akan bergema Dari generasi kepada generasi Sampai akhir zaman Murid-murid itu harus keluar Sebagai saksi-saksi Kristus Apa yang mereka telah lihat Dan dengar tentang dia Kedudukan mereka amat penting Untuk mana umat manusia telah dipanggil Hanya kedua dari Kristus sendiri Mereka harus menjadi pekerja-pekerja Bersama-sama dengan Allah Untuk keselamatan manusia Sebagaimana dalam perjanjian lama 12 kepala keluarga berdiri Sebagai wakil bangsa Israel Jadi Kedua belas rasul berdiri Sebagai wakil injil gereja Selama pelayanannya di dunia ini Kristus mulai merubuhkan tembok pemisah Antara orang Yahudi Dan orang kafir Dan untuk menghotbahkan keselamatan Kepada segala manusia Meskipun ia seorang Yahudi Ia bergaul dengan Bebas dengan orang-orang Samaria Meniadakan kebiasaan-kebiasaan Yahudi Dengan mengindahkan orang yang terhina ini Ia tidur Di bawah atap mereka Makan pada meja mereka Dan mengajar pada jalan-jalan mereka Juru selamat rindu untuk membukakan Kepada murid-muridnya Kebenaran mengenai merubuhkan Tembok pemisah Antara Israel Dan bangsa-bangsa Yang lain Kebenaran bahwa Orang-orang bukan Yahudi Dengan orang Yahudi Turut menjadi ahli-ahli waris Dan anggota-anggota tubuh Dan peserta Dalam janji Yang diberikan Dalam Kristus Yesus Renungkan lebih dalam Apakah saya sepenuhnya Memahami kenyataan Bahwa yang mulia dari surga Ingin memiliki hubungan Pribadi dengan saya Tuhan memberkati Mari sama-sama kita bersatu dalam doa Bapak kami yang bertata Dalam kelihan surga Pada pagi hari yang indah ini Kami sudah selesai Mendengarkan firmanmu ya Tuhan Berkati agar firmanmu ini Dapat membuat kami Mengerti Akan apa kehendak Yang engkau inginkan Dari masing-masing Pribadi kami ya Tuhan Berkati sepanjang hari ini Di dalam lama Yesus Kami berdoa dan ucap syukur Amen Dari masing-masing Amin 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 Amin